Halo, apa kabar teman-teman semua di Love and Care? Semoga selalu baik-baik dan tetap semangat ya. Nah, pada kesempatan ini saya mau berbagi mengenai topiknya yaitu follow up. Jadi, apa sih yang bisa membuat kita, yang kita follow up ini bisa kemungkinan besar kita mendapatkan closing gitu ya. Saya ada menemukan 6 hal yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama adalah memiliki kemampuan komunikasi yang menyenangkan bagi lawan bicara. Jadi, maksudnya apa? Jadi, banyak diantara kita tidak menyadari ya bahwa cara bicara kita itu tidak menyenangkan lawan bicara kita. Sehingga mereka kurang nyaman berkomunikasi dengan Anda. Nah, ini tolong diperhatikan dan diperbaiki. Karena ini adalah kunci yang paling dasar di mana kita berjualan ya pasti berkomunikasi. Nah, ini sebenarnya topik ini saya pernah kupas secara lebih mendalam. Yaitu bagaimana menjadi orang yang menyenangkan. Kalau misalnya memang dulu pernah nyatet, tolong dilihat lagi dan tentunya dipraktekan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dapat menyesuaikan style komunikasi dengan lawan bicara. Jadi, setiap orang yang kita hadapin itu, dia punya style beda-beda. Dan kita tidak bisa memakai cara yang sama apalagi kita memaksakan dia untuk mengikuti stylenya kita. Karena kita ini adalah yang maunya adalah dia itu bisa senang dengan kita. Kan kita pernah bahas secara detail di karakter yaitu di personality plus. Yaitu tipe melankolis, koleris, sanguin, dan pragmatis. Nah, kalau tidak baca, ya tidak bisa juga. Jadi, kamu harus belajarin lagi ilmu itu supaya kamu bisa menyesuaikan style komunikasi sesuai dengan lawan bicara yang kamu ada bicara. Itu penting. Karena ini kuncinya nih beberapa poin ini. Yang ketiga, mampu memberikan informasi produk yang jelas, lengkap, dan akurat. Jadi, produk knowledge kita juga harus memadai. Karena pada saat kalian menjelaskan, tapi tidak memuaskan, apalagi banyak yang tidak tahunya, ya pasti dia akan ragu dengan Anda. Karena ini kita lagi membangun yang namanya trust. Ingat itu. Kita lagi membangun trust. Dan kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah dapat mendeteksi dari sisi mana produk kita yang disukai sama customer. Jadi, kamu mesti belajar mendeteksi dia sukanya di mana nih. Atau mungkin yang kamu tekankan itu bukan hal yang dia suka, makanya tidak terjadi yang kita harapkan. Karena biasanya agent sering sekali yang namanya berpatokan atau memberikan diskon sebagai senjata. Dan senjata satu-satunya. Pokoknya kasih diskon sebanyak mungkin, kasih cicilan selama mungkin, kasih semurah-murahnya. Tidak begitu. Karena orang yang punya uang, dia bukan cuma hanya faktor harga. Tetapi apa yang dia bisa dapat. Apakah produk ini bisa memuaskan apa yang dia bayar. Ini penting. Nah, kemudian yang kelima adalah, kalau sudah kira-kira dia ini 80% sudah agak suka, berusaha untuk ajak dia side visit. Untuk melihat suasana di sana. Kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, kamu kirimlah video-video bagaimana situasi di Gerasentosa. Sehingga mereka menjadi tertarik dan membeli. Ya, jadi poin yang ini, yang nomor lima ini, kamu lakukan setelah satu, dua, tiga, empatnya sudah oke. Ya, jadi jangan terburu-buru. Ya, langsung cepat-cepat masuk ke produk. Ya, nah ini yang saya ceritakan ini adalah kita bicara masalah pre-need ya, bukan S-need. Nah, jadi secepatnya jajak survei, jangan sampai tunggu dia adem. Ya, dan pada saat nanti yang terakhir ada yang poin yang enam adalah di lokasi saatnya untuk push closing. Ya, biasa kalau push closing di lapangan akan saya bantu. Ya, untuk supaya mereka pada saat saya visit, mereka bisa close di lokasi. Ya, ingat poin yang satu, dua, tiga, empat, lima ini adalah poin yang penting. Ya, di mana tingkat keberhasilan Anda untuk follow up itu bisa menjadi besar kemungkinan closing. Oke, selamat mencoba dan terus belajar. God bless you. Bye.